Halo, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sel dan makromolekul bagian yang keempat, yaitu kompleks makromolekul. Topik yang akan dibahas adalah nukleoprotein, glikoprotein, proteoglikan, lipid link proteins atau protein yang terikat lipid, dan lipoprotein, glikolipid. Banyak makromolekul mengandung asosiasi kovalen dan non-kovalen untuk lebih dari satu kelas utama biomolekul besar. Hal ini bisa sangat meningkatkan fungsinya atau kemampuan strukturnya. Contohnya, hampir semua enzim adalah protein, tetapi beberapa enzim terikat secara non-kovalen dengan komponen RNA yang penting untuk aktivitas katalitiknya. Kita akan melihat contoh-contohnya dalam slide berikut ini. Yang pertama adalah nukleoprotein. Asosiasi asam nukleat dan protein disebut nukleoprotein. Jadi sesuai dengan namanya nukleoprotein, nukleo, asam nukleat, dan protein. Contohnya adalah enzim telomerase yang berfungsi untuk mereplikasi ujung dari kromosom eukaryot. Ribonukliase B adalah contoh enzim yang fungsinya untuk mematangkan tRNA. Pada telomerase, RNA berfungsi sebagai template atau cetakan untuk sintesis DNA telomer. Sedangkan pada ribonukliase B, RNA mengandung sisi katalitik enzim. Ribonukliase adalah contoh dari ribosim. Berikutnya adalah glikoprotein. Glikoprotein mengandung baik protein maupun karbohidrat. Glikosilasi merupakan bentuk paling umum dari modifikasi protein pasca translasi atau setelah translasi. Karbohidrat selalu terikat secara kovalen pada permukaan protein, tidak pernah terikat di bagian dalam. Dan komposisinya seringkali bervariasi yang menyebabkan keragaman pada tingkatan mikro atau mikroheterogen. Hal ini menyebabkan glikoprotein sulit dipelajari. Glikoprotein memiliki fungsi yang meliputi seluruh aktivitas protein dan biasanya ditemukan di luar sel atau ekstraseluler. Glikoprotein merupakan komponen penting memberan sel dan memperantarai pengenalan sel dan sel. Sel dengan sel. Berikutnya adalah proteoglikan. Proteoglikan atau mukoprotein merupakan kompleks protein yang besar dan mukopolisakarida yang ditemukan pada atau dalam dinding sel bakteri dan dalam ruang di luar sel dalam jaringan penghubung. Unit gula mereka seringkali memiliki gugus fosfat yang membuat mereka sangat terhidrasi. Hal ini ditambah dengan panjangnya, yaitu sekitar 1000 unit, menghasilkan larutan dengan viskositas tinggi. Viskositas artinya kekentalan, jadi viskositas tinggi artinya kekentalannya tinggi. Proteoglikan berfungsi sebagai pelumas dan peredam kecut di ruang di luar sel. Berikutnya adalah lipid-linked proteins atau protein yang terikat dengan lipids. Nanti jangan dikeluruhkan dengan lipoprotein. Protein yang terikat lipid atau lipid-linked proteins adalah protein yang secara kovalen dimodifikasi dengan penambahan satu atau lebih gugus lipid. Istilah ini, walaupun sering disamakan dengan lipoprotein yang akan dibahas setelah ini, tetapi sebetulnya berbeda karena lipoprotein digunakan hanya untuk protein-protein yang terikat secara non-kovalen dengan lipid. Lipoprotein juga memiliki fungsi yang cukup berbeda. Lipid-linked proteins biasanya lemak asil misalnya miristoil atau palmitoil atau gugus isoprenoid misalnya farnesil atau granil-granil. Gugus ini berfungsi sebagai tempat menempelnya protein dalam membran melalui interaksi hidrofobik dengan membran lipid dan juga mendorong asosiasi protein-protein. Berikutnya, lipoprotein. Pada lipoprotein, lipid dan protein terikat secara non-kovalen. Karena lipid tidak larut dalam air, mereka dibawa dalam darat sebagai lipoprotein. Ini pada dasarnya adalah partikel triglycerida dan kolesterol ester yang diselubungi oleh lapisan fosfolipid, kolesterol, dan protein atau apoliprotein. Struktur apoliprotein adalah dengan asam aminohidrofobiknya menghadap ke bagian dalam lipid dari partikel. Sedangkan asam aminohidrofobiknya menghadap ke bagian dalam lipid dari partikel. Sedangkan asam aminopolar dan bermuatan menghadap ke luar ke lingkungan air. Hal ini membuat partikelnya larut. Berikutnya adalah glikolipid. Glikolipid yang merupakan cerebrosida dan gangliosida memiliki komponen lipid dan karbohidrat yang terikat secara kovalen. Dan seringkali melimpah dalam membran otak dan sel saraf. Demikianlah pembahasan kita tentang kompleks makromolekul. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silakan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Dan jika ada kesalahan baik lisan maupun tertulis, silakan beri masukan ke saya untuk pengembangan pembelajaran yang akan datang. Dan jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.